Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Alkindi Akbar Gimana teman-teman Semoga teman-teman sehat selalu Dan baik-baik saja Terutama sama perannya Ini macam kabarnya sehat Pugura sehat Nunu baru bangun tidur Sama Mimi Ini gue posisi baru pulang kerja Teman-teman Belum gue bersihin Tadi pagi udah gue bersihin Tapi udah ada pup lagi Ini kondisinya Nunu kayak gini ya Agak kumel Nanti weekend kita mandiin Oke Nah ini kali ini Tadi ini ya Gue nitip Mandanya Albi Beliin wet Wet food ya Nah Gue mau nyoba ini ya Satu tahun Rasa tuna Merak whiskers Oke Gue pengen nyobain ini Ya Komposisinya itu Waduh bahasa apa nih Ya Ini sebenarnya buat Satu tahun ke atas Teman-teman ya Satu tahun ke atas Tapi ya Gue yakin Si Nunu Bisa lah Makannya ya Ya ini whiskers Ini produk Malaysia Kalau gak salah Malaysia apa Apa Thailand ya Bahasanya kayak begini Terbuat dari Real fish Ya ini gue beli yang rasa tuna Ya 80 gram Harganya 7 ribuan ya teman-teman ya Ya ini terdiri dari Air Tuna Chicken frame Makarel Wet floor Ada tepung gandumnya Tuna Glisin Geling Agen Soybean oil Itu soybean oil Itu minyak Minyak pedle ya Minyak kacang ya Mineral Tepung Vitamin Preservatif Sodium Dan nitrate Ya Nah ini sudah ada Tercantum disininya Ya Kadar airnya juga Mesratnya juga Udah ada Ya Tapi sebenarnya ini Untuk satu tahun ke atas Tapi kita cobain Ke menu juga Ya Semoga dia suka Ya Nah wet food ini Makanan yang Paling disukai Nama kucing Karena dia aromanya Teman-teman Aromanya itu Membuat kucing Napsu makan Tetapi Wet food ini Bagusnya juga Untuk dietnya kucing Jadi dia mengandung Banyak air Jadi Biar makanannya itu Apa Tidak Tidak terlalu Keras gitu loh Apa Gampang tercerna ya Karena kan Kucing kan Kalau makanannya Pakai makanan Kering terus Dia Kering ya Jadi kadar airnya Kurang Jadi kadang-kadang Bisa ada yang Menyebabkan Kucing itu Susah kencing Ya Penyakit susah kencing Ya Itu bahaya juga Ya Ini bantu dengan wet food Biar pencernaannya Baik Karena mengandung Banyak air Dan Ini sudah Dimatang ya Sudah direbus Dengan matang Oke Sekarang Gue mau cobain ya Ke kucing ya Nah Gue kan bukan ahli gizia Jadi gak tau ya Fungsi-fungsinya Ini apaan ya Nih Dia ada pengawet makanannya Juga Tapi setahu gue Kalau misalnya Sudah dibuka Ini hanya bertahan Sebentar ya Tiga hari ya Tapi Dianjurkan Dimasukkan Gulkas Kalau dibuka Ya Kalau menurut gue Kita coba Buka dulu ya Nih Gue tangan satu Jadi gue Mau buka dulu Tidak Sudah gue buka ya Ini tempat makannya Sudah gue bersihin Tidak Mau nyoba dikit aja Tapi sih nanti Gue ngasih makannya Gue ini Apa namanya Gue campurin Dry food Ini gue mau coba Masa Kan kemarin gue belinya Pas Sene pitom Sene pitom Masa daging Ini gue beli Ini suka gak sih Nuno nih Tapi sih Kalau gue bilang Kalau makanan Masa sih pasti Suka setiap kucing Ini gue beli Sebenernya beli Dua mandanya Albin Yang rasa guna Setelah lagi Rasa salmon Nah ini udah Nyium-nyium Baunya nih Si Bibi Bibi mau juga Bibi Turun Ini apaan Kamu gak suka Kamu gak suka Nanti aja Kamu pisang ya Pisang Ya macam Makan pisang aja ya Ya Maksa Tidak Maksa Nah Wah Bum Bum Maksa Ini betina 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 Semua Gak ada Jantannya Ya Nuno lagi Kumpul banget Ini Nuno nih Dia kan Kalau malem itu Jadi dilepas ya Teman-teman Dilepas ya Dilepas Kenapa nih Kenapa nih Nuno nih Bulunya nih Jadi Nuno tuh Amin-Mimim Dilepas Biar menjel aja Di rumah Kadang-kadang Pagi-pagi Udah hitam Karbon Ini nih Makan nih Habisin Doyan Nih Doyan Nah Kalau Makanan itu Gue gak bisa Menghasil review Hasilnya gimana ya Karena Setiap Kucing Berbeda-beda Ada yang cocok Ada yang enggak Ada yang pakai Makanan mahal Dia gak cocok Ada yang pakai Makanan murah Dia gak cocok Ada yang makanan murah Malah cocok Terus sebaliknya Nah yang penting Dia tuh Apa namanya Respon ke makanan Itu bagaimana Entah suka Atau enggak Jadi yang Permasalahannya itu Itu aja Gitu loh Ya sama teman-teman Juga harus memperhatikan Jumlah proteinnya Ini gue cari-cari Mana jumlah proteinnya ya Jumlah proteinnya Lemab Min 0,1 Waduh gue gak paham nih Ya Intinya Makanan Wet Wet food ini Murah ya 7 ribu persaset Ini bisa buat Berapa kali ya Tepan Kalau kasih makanan Kayak gini Jangan terlalu sering lah Ya karena Bikin giginya Berkarang Sama kayak Contohnya Nuno Kan waktu itu Gue lupa bersihin Itu di dagunya Jadinya kayak Keren-keren Sekarang Minuhi Coba Mimimi 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 Nuno Kalau mau ke atas Dong Coba yang juga Ya Oke Mimimi suka ya ya temen-temen ya oke cepet banget Mimik jadi segitu aja teman-teman ya review pemakaian whiskers wetfoot ya untuk satu tahun ke atas rasa tuna ya jadi si Nuno sama si siapa si Mimik suka ya cuman nggak tahu ya nanti deh cocoknya itu dari segimana gitu loh yang penting dia suka aja tuh kalau pupsi dari kemarin kasih yang snap hitam sama aja sepuknya aman-aman aja mungkin baunya ya teman-temannya bersesalon wetfoot ini bagus untuk diet kucing ya teman-temannya bukan untuk mempergembuk mana untuk diet kucing katanya jadi untuk membantu menurunkan berat badannya jadi kalau yang kucing-kucing yang besi tas dikasih wetfoot ya lebih apa namanya berat badannya turun dan pencernahnya lebih baik tapi kalau di terlalu sering dikasih juga juga nggak baik juga teman-teman iya Nuno 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 ini buat besok ya Oke jadi gitu aja semoga dapat menghibur teman-teman yang melihara kucing meo mania oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu kucingnya dan biarannya semua salam apa nih masih penasaran masih penasaran nih masih penasaran masih penasaran oke dah yuk bye